Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Umberi Informasi seputar Persebaya Penyerang sayap Persebaya Oswaldo Hai absen lagi Kali ini ia memutuskan pulang ke Jayapura pada Selasa 14 Januari 2020 Dia terpaksa tidak mengikuti PC untuk beberapa hari Absennya Oswaldo bukan ingin kabur dari kewajiban sebagai pemain Persebaya Pemain kelahiran 1 Mei 1997 itu Mengaku harus mengurus keperluan berkas proses menjadi pegawai negeri sipil atau PNS Oswaldo telah mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil di kota kelahirannya itu Kemarin CPNS sudah berjalan lancar Sekarang ini ada keperluan lain untuk pengurusan PNS di Jayapura Saya masuk di bidang kepegawaian Saya sudah izin pada manajer dan diizinkan Kata Oswaldo Hai Di sisi lain, Persebaya sebenarnya bakal menggelet training center atau TC Atau pengusatan latihan di Yogyakarta pada 15 Januari 2020 Mantan pemain Persebaya itu belum bisa memastikan bakal join bersama rekan-rekannya Dalam agenda tersebut Semoga saja semuanya cepat selesai di Jayapura Saya masih berharap bisa menyusul teman-teman di Yogyakarta Imbuhnya Pelatih Persebaya membenarkan akan hal ini Sebagai pelatih kepala Haji Santoso sudah diberitahu oleh Oswaldo Hai Bahwa akan absen lagi dalam kegiatan tim di waktu dekat ini Oswaldo sudah izin dengan manajemen Juga izin ke saya Dia pulang mengurus PNS di Papua Saya juga sudah berkomunikasi sama Oswaldo Ucap Haji Santoso Beberapa hari yang lalu Saat timnya berlatih Pemain asal Papua itu Malah asik berlibur di Jayapura Oswaldo menyadari Ia melakukan tindakan yang kurang tepat Dengan tidak datang ke latihan tim tanpa pemberitahuan Tetapi Relasi mereka kini telah mencair Sejak Oswaldo datang mengikuti latihan tim Pada Jumat 10 Januari 2020 Sehari setelahnya Oswaldo diberi kesempatan tampil Saat Persebaya menjamu Persis Solo Di Stadion Gelora Bungtomo, Surabaya Bahkan ia berhasil mencetak satu gol Dia juga minta maaf sama saya Saya tutup Tidak ada masalah lagi Karena dia juga liburan Tutor Haji Santoso Alhamdulillah Setidaknya absennya Oswaldo pada kali ini Bukan karena lagi asik liburan Melainkan ada keperluan yang harus diselesaikan Itu tadi informasi seputar Persebaya Dimana Oswaldo absen Dari agenda TC di Yogyakarta Karena mengurus keperluan berkas proses menjadi PNS Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini Jangan lupa klik like, komen, dan subscribe Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton!